Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi bersama channel Mas Adi Cosi Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya buat teman-teman semuanya khususnya bagi pengguna kamera Bipro 5 AM Mag 3S seringkali kita pas waktu perekaman di waktu panas yang terik video menghasilkan gambar yang tidak bagus kadang blur kadang berwarna kemerahan kadang bahkan kepiru-piruan ya itu disebabkan karena kondisi cuaca yang terik banget dan lensa kamera pas waktu pengaturan di kameranya itu belum pas ya teman-temannya oleh karena itu Mari kita sharing bersama-sama ya Bagaimana caranya agar video rekaman yang kita buat itu gambarnya bagus walaupun di waktu yang sangat panas langsung saja kita buka dulu ya temen-temen ya kita buka di video seperti ini terus lanjut kita ke pengaturan ya yang gambar gerigi nah kalau resolusi terserah teman-teman semuanya ya apabila menginginkan video yang bagus yang cernih pakai resolusi yang 4K 30fps tapi kalau saya biasanya memakai yang kualitasnya sedang saja dikarenakan saya nggak terlalu butuh-butuh banget ya saya memakai 4K karena saya sendiri edit dan lain sebagainya memakai HP kentang seperti itu jadi langkah baiknya cukup lah dengan resolusi 1080p 30fps kita klik saja terus untuk pengaturan esnya jangan lupa ya teman-teman ini wajib hidup ya kalau kayak gini kan mati ya harus di hidup di centang oke seperti ini karena apa ini es untuk kestabilan waktu record ya jadi tidak gonjang-ganjing goyang-goyang kayak gempa bumi seperti itu jadi fungsinya untuk menstabilkan gerakan-gerakan ya biar lebih smooth ya terus selanjutnya white balance nya kita biasanya memakai yang auto ya ada Sony ada Cloudy ada Indanson Florence saya memakai auto saja terus untuk exposure lah ini nih ini di diatur ya kalau ketika terik panas banget alangkah baiknya exposure nya dikurangin ya atau minus ya kan ada minus 3 minus 2 minus 1 ada 0 ada 1 ada 2 dan ada 3 kalau terik panas banget ya kalau terik panas banget alangkah baiknya exposure nya minus 3 nah ini ini pengaturan exposure nya harus bener ya kalau sedang ya misalkan nggak terlalu terik banget ya tapi panas minus 2 nggak masalah kalau kondisi cerah-cerah saja biasa bisa minus 1 atau 0 kalau kondisi kondisi malam hari ya kalau kondisi malam hari gelap kulita pakai yang 3 karena ini untuk pengaturan setting yang panas terik banget alangkah baiknya memakai yang minus ya saya biasanya menggunakan minus 3 oke terus metering model yang pilih yang average metering ya biar seimbang saya ya terus lanjut ya petajaman jangan lupa yang tinggi terus kualitas video juga tinggi ya kalau sedang bolehlah kalau rendah jangan tinggi saja terus iso nya ya kalau bisa punya ilmu yang tahu tentang iso ini sebenarnya bisa disetting 100 200 dan lain sebagainya tapi kalau kalau saya setting auto saja assemble waktu kita matikan saja ya karena nggak butuh ada yang kita upload hari Senin apa ngerekam hari Senin di-upload hari Selasa gitu kan jadi kalau ngomonginnya setempat waktunya dimatikan terus rekam audio hidup jangan lupa hidup oke ya seperti itu pengaturannya untuk mendapatkan hasil video yang bagus di waktu panas terik ya panas banget lah oke frekuensi kita atur auto ini keunturality hidup biar tahu ya kondisinya air mati otomatis ya biar hemat daya daya mati harus biar ini mati-mati-mati ya nah ini mode bergeneral on on terus saja nggak usah diutak-atik Indonesia format itu biasa yang lain ngikuti ya auto sama sama seperti di pengaturan awal oke seperti itu ya teman-teman ya pokoknya pengaturannya seperti tadi ya mungkin bagi teman-teman semua yang ingin mencoba pengaturan itu silahkan ya langsung saja kita praktekkan hasilnya bagaimana kita langsung ke TKP di waktu siang hari di waktu yang panas banget hasilnya bagaimana kita cek hidup selamat menikmati 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 selamat menikmati